Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Nelil Farizki NIM-2005-12-9010 Dari kelas Sistem Normasi Darbya-Dobalubis Universitas Negeri Surabaya Pada kesempatan kali ini Saya akan men-share dengan saya tentang standarisasi jaringan Jadi standarisasi jaringan itu adalah Sebuah aturan yang lain atau protokol-protokol yang digunakan Agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik Dalam sebuah jaringan Salah satu standarisasi jaringan itu adalah OSI Layer OSI Layer Open System Interconnection Adalah sebuah model arti tertutup oleh jaringan Yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization Di Eropa pada tahun 1977 Jadi pada OSI Layer ini Terdapat 7 lapisan Yaitu yang pertama adalah lapisan aplikasi Pada lapisan ini Menjadi tempat terjadinya interaksi antara user dan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan Juga fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan Juga dapat memberikan pesan error saat terjadi sebuah kesalahan dalam jaringan Protokol-protokol yang biasa berjalan di layer ini adalah HTTP, FTP, NFS, DNS, POC3, MIME, SMP, NHTP, DHCP, dan lain sebagainya Kemudian di layer ke-6 Jadi aplikasi dari layer ke-7 Nah ini layer ke-6 adalah layer presentation Nah layer ini berfungsi untuk mentranslasikan Permataan yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan Dan dia juga akan terencrypsikan Deskripsi mengalui sistem Kemudian layer ke-6 Nah yaitu layer session Di layer session ini Lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah konfigurasi dapat dibuat, dikelola, dan dikenalkan Nah protokol-protokolnya itu biasanya ada netbios, netbue, adsp, pub, spdu Kemudian di layer ke-4 yaitu layer transport Nah protokolnya itu TCP dan UDP Di layer transport ini Berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data Dan memberinya nomor urut sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai tujuan Juga berfungsi untuk mengirimkan data Dan memastikan bahwa setiap paket data yang dikirimkan sukses dan dapat sasaran Jadi apabila ada paket data yang hilang atau rusak saat penerimaan Maka penerimaannya akan juga langsung kembali Kemudian di layer ke-3 adalah layer network Layer network ini Adalah sebuah layer yang berfungsi untuk membuat header Untuk paket yang terisi dalam masa IP Baik berkirim maupun menerima Dalam suatu kondisi juga Melakukan proses routing melalui internet networking menggunakan banjuan router Nah protokolnya itu ada IP, ARP, RRID, ICMP, dan IGMP Kemudian di layer bagaling atau layer 2 Di layer 2 berfungsi untuk menentukan setiap data di kelempokan di telepon frame Pada lapisan ini juga terjadi korek setiap kesalahan Untuk kontrol pengalamatan hardware Seperti hati-hati atau megadress Serta menentukan bagaimana perangkat jaringan dapat Di layer pertama atau layer physical Jadi layer physical ini Berubah sebetulnya dan menuliskan media transmisi jaringan Sinkronasi bit, media penyanyi senyalan Serta membangun pasir jaringan Nah disini tidak ada Protokol-protokolnya Karena ini hanya fisik dari sebelah ini Kemudian Alur kerja dari pasir layar sendiri Yang sebelah kiri adalah proses untuk si pengirim Dan yang sebelah kanan proses untuk si penerima Pertama layer 7 aplikasi layer Jadi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan Jadi si user akan mengirimkan sebuah data dari sini Kemudian masuk ke layer presentasi Yaitu untuk menformat data Sehingga dapat dikenali oleh sebuah jaringan Kemudian di layer 5 Yaitu membentuk konneksi Kepada si penerima Kemudian masuk ke layer 4 Yaitu mengatur pengontrol Dan mengirim data Kemudian layer ketiga Yaitu network Yaitu menambahkan alamat jaringan Atau ID Pada paket Sehingga dapat dikenali oleh si penerima Kemudian di layer kedua Yaitu data link Menambahkan mechatrase pada paket Menambahkan mechatrase dari Si penerima Kemudian masuk ke physical layer Physical layer itu Mengirimkan data melalui Gia transmisi Yaitu Dari kabinnya itu sendiri Kemudian masuk ke physical layer Si penerima Setelah masuk ke physical layer Si penerima Maka mechatrase nya Tadi akan dikenali Kemudian ID nya juga akan Berkonfirmasi Masuk ke Transport layer Nah ini Dicek lagi Apakah ada paket-paket data yang hilang Jika ada yang hilang Atau yang kurang Maka akan Dikiriman kembali Jika tidak Maka akan masuk ke Layer 5 Yaitu memutuskan Semua koneksi Ketika seluruh data telah dikirim Kemudian masuk ke Layer 6 Yaitu Memformat data lagi Dan data Yang bisa dikenali jaringan Menjadi data Yang bisa dikenali oleh aplikasi Dan bisa dibuka oleh user Di layar aplikasi Kemudian DCP ID DCP Adalah Transmission Control Protokol Atau Protokol Adalah Kumpulan protokol Yang menjadi standar Komunikasi data Yang dilakukan oleh Komunikasi internet Dalam proses Dekar menemukan data Dari sebuah komputer Kepulain Dari sebuah Jaringan internet Jadi pada Layar TCP ini Ada 4 layer Yaitu Layar aplikasi Layar Transport Layar Internet Network Kemudian Atau Layar Network Akses Di layar aplikasi Adalah Sebuah lapisan Yang bertanggung jawab Untuk menyediakan Akses kepada Aplikasi terhadap Pelayanan jaringan TCP ID Kemudian Di layar transport Adalah lapisan Host to host Disibu juga Lapisan host to host Yang berguna Untuk membuat Komunikasi Yang bersifat Connected Oriented Yang bersifat Conditionless Kemudian Di layar internet Di layar ini Adalah Lapisan yang Tertanggung jawab Untuk melakukan Pengertaan Dan mencapkulasi Paket-paket data Jaringan Melalui paket-paket ID Kemudian Di layar terakhir Yaitu Layar Akses Yaitu Layar Yang menjawab Untuk melantakan Frame-frame Di jaringan Di atas media jaringan Yang digunakan Kemudian UDP User Datagram Protocol Nah Ini merupakan Satu Standarisasi Jaringan Yang merupakan Protokol komunikasi Terutama Digunakan Untuk membangun Koneksi Dengan latihan Serendah Dan toleransi Kerugian Antara aplikasi Data Hal ini Dapat Memerjempat Transmisi Dengan Memaklukan Transfer Data Sebelum Kesepakatan Diberikan Oleh Pihak Penerima Akibat UDP Bermanfaat Dalam Kombinasi Sensitive Faktu Seperti Poin Kementeran Video Dan Audio Dan sebagainya Karakteristik Dari UDP Sendiri Yaitu Pertama Connectionless Dan yang kedua Unreliable Connectionless Atau Pembangkoneksi Yaitu Pesan-pesan UDP Akan dijadikan Tanpa Harus Dilakukan Proses Negusiasi Koneksi Antara Dua Host Yang tidak Menjepar Informasi Jadi Dia akan Berjepat Proses Pengiriman Perlu Konfirmasi Dari Pihar Menyerima Kemudian Dengan Reliable Lalu Tandar Yaitu Pesan-pesan UDP Akan Dikirimkan Tanpa Tidak Berkurung Atau Pesan Ignorance Jadi Masih Layar Layar Application Layar Presentation Dan Layar Session Itu Memiliki Fungsi Yang Hampir Sama Dengan TCP Di Layar Aplikasi Kemudian Di Layar Transport Itu Sama-sama Menggunakan TCP Atau UDP Untuk Protokol-protokolnya Kemudian Di Network Sama Dengan TCP Sama Dengan Yang Di Internet Network Lagi Laitu Menggunakan Protokol IP ARP ARP IDMP Menggunakan Protokol-protokol Yang Sama Lain Ada Data Link Dan Psikal Itu Sama Dengan Network Abses Yaitu Sebuah Sini Yang D D IC IP Kemudian Berbatan Antara PC Dan IC IP Oke Berbatan Pertama Yaitu D IC IP Koneksinya Itu Berorientasi Pada Koneksi Sedangkan Di UDP Atau Koneksi Atau Tidak Berbasis Pada Koneksi Kemudian Perbatan Kedua Yaitu UTCP Reliable Yaitu Dapat Dianalkan Yang Berarti Data Akan Terkirim Sekali Mencari Terkirim Maka Ada Pesan Error Sedangkan Di UDP Tidak Akan Ada Pesan Error Walaupun Data Terkirim Kemudian Di TCP Sekuensi Yaitu Pengurutan Data Agar Bisa Terkirim Seluruhnya Maka Dikirim Ulang Akan Diterima Di Kemudian UDP Tidak Pengulangan Pengurutan Tidak Tidak Sinkronisasi UDP Kemudian D UDP Akan Mengakui Mengakui Keduanya Pengurutan Sinkronisasi UDP Tidak Dikakui Kemudian UDP Dibunakan Gmail Dan Share Dan UDP Dibunakan Untuk Streaming Dan Tidak Kemudian Adalah Protokol Yang Pernah SMP SMP Internet Protokol Adalah Sebuah Protokol Yang Memungkinkan Pembinaan IP Melalui Saluran Telepon Kemudian SMP Yaitu Protokol Yang Umumnya Digunakan Untuk Meniriman Email Kemudian Ada Protokol HTTP Atau Hypertext Trend Protokol Yang Umumnya Biasa Digunakan Di World Wide Web Yang Digunakan Untuk Mendefinitikan Bagaimana Satu Besan Bisa Diformat Dan Dikirimkan Dari Server Klien Telnet Telecommunication Network Yaitu Protokol Jaringan Yang Digunakan Dikoneksi Internet Ataupun Local Area Network Kemudian Ada HTTP Atau Telegram Transfer Protokol Biasa Itu Berjalan Di Dalam Labisan Aplikasi Yang Merupakan Standar Untuk Pertransferan File Computer Antara Mesin Dalam Semua Internet Network LTAB Atau Light White Directory Access Protokol Yang Perorangan Dan Lain Seperti File Merupakan Printer Di Jaringan Baik Internet Maupun Di Internet Kemudian Ada SSL Atau Secure Shocket Layer Yaitu Protokol Jaringan Yang Paling Banyak Digunakan Untuk Encrypsi Tetapi Lagi SSL Digunakan Tidak Hanya Keamanan Koneksi Web Tetapi Untuk Berbagai Aplikasi Yang Membutuhkan Encrypsi Jaringan End Untuk Memotivikasinya SSL Abaci SNMP Atau Simple Network Monitoring Protokol Yaitu Protokol Yang Digunakan Untuk Monitoring Device Di Jaringan Contohnya Aplikasi Yang Bisa Digunakan Untuk Protokol Ini Yaitu Tiki Ditude Dan Lain Lain Kemudian Ada Lagi SSL Atau Secure Shell Yaitu Protokol Jaringan Yang Kemungkinan Bertukaran Dada Secara Aman Antara Komputer Kemudian Ada Pop Tree Pop Tree Ini Adalah Protokol Yang Digunakan Untuk Mengambil Email Dari Email Server Kemudian Ada E-Map Atau Internet Misses Akses Protokol Yaitu Portokol Yang Digunakan Untuk Mengambil Email Dari Server E-Map Ini Memungkinan Menggunakan Memiliki Pesan Email Yang Akan Dihambil Membuat Fold Server Mencari Pesan Email Tertentu Bahkan Menghapus Pesan Email Yang Ada ICMP Atau Internet Control Misses Protokol Nah Itu Pertamanya Dibunakan Oleh Sistem Operasi Komputer Jaringan Untuk Mengirim Pesan Kesalahan Yang Dari Seperti Contoh Bahwa Komputer Tujuan Tidak Jadi Sangkau Kemudian Ada PTP PPP Yaitu Point Point Protokol Yaitu Protokol Inkapsulasi Pake Jaringan Yang Banyak Digunakan Pada One Atau Wide Area Network Kemudian Ada DNS Domain Name System Yaitu Distribute Database System Yang Digunakan Untuk Pencarian Nama Komputer Di Jaringan Yang Menggunakan TCP IP Terakhir Ada DBS Versi Aman Dari HGTP Pertokol Komunikasi Dari World Web Yaitu HDP Yang Terlalu Terengkripsi Ya Sekian Saya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh